Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di Planet Milan Gimana nih kabar kalian hari ini? Mimin doakan semoga semuanya sehat selalu ya Seperti biasa, video di kali ini kami sudah siapkan beberapa kabar terbaru seputar AC Milan Di antaranya seputar masa depan 3 penggawa muda Milan Update terbaru seputar persaingan Milan dengan Litsunetid dalam perburuan Carlos Dakatlar Dan tentu saja beberapa kabar menarik lainnya yang sayang untuk kamu lewatkan Intro Sebagai permulaan, mari kita awali video hari ini dengan hasil pertandingan pramusim AC Milan Dengan klub Hungaria Salar Serse Gite yang berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan tuan rumah Menurut catatan Milan News, ini adalah kekalahan pertama Milan di Laga Pramusim Sejak kekalahan dari Benfica pada Laga Persahabatan tahun 2019 Kala itu Milan kalah 0-1 dari klub Portugal tersebut berkat gol bunuh diri dari Lucas Biglia Dari pertandingan tersebut, Stefano Pioli tentu saja telah memiliki beberapa catatan Sebagai bahan evaluasi untuk pertandingan berikutnya saat bertandang ke Austria melawan Wolfsberger Intro Tari pertandingan pramusim di Hungaria, mari kita beralih ke informasi terkait masa depan 3 penggaung muda Milan Yakni Matteo Gabia, Daniel Maldini, dan Alessandro Plisari Mari kita awali terkait masa depan Matteo Gabia Menurut laporan Calcio Mercato, Milan bisa mengisinkan kepergian back muda tersebut dengan status pinjaman musim ini Tetapi akan sangat bergantung dengan kedatangan Yapetan Gangga atau back tengah lain ke dalam skuad Sumber tersebut menambahkan bahwa Gabia saat ini menjadi profil yang diinginkan Marco Giampolo Untuk memberikan tambahan kekuatan di lini belakang Sampdoria Tim berjuluk Ilsam tersebut dikabarkan terus mengawasi pergerakan Milan di bursa transfer Sembari menunggu pulang terbesar untuk mengajukan penawaran resmi untuk Gabia Selanjutnya, kabar terkait negosiasi antara helas Verona dan Milan terkait kesepakatan peminjaman Daniel Maldini Dikabarkan telah berada dalam situasi yang rumit Milan News melaporkan bahwa Verona dan Milan sampai saat ini tak jua menemui kesepakatan terkait formula peminjaman Situasi itu kemudian membawa angin segar bagi Spezia Dan berdasarkan laporan Tutosport, klub asal Linguria itu dikabarkan telah memimpin balapan dan menyalip Verona dalam perburuan Daniel Maldini Spezia dikabarkan membidik Daniel Maldini sebagai profil pertama untuk menggantikan Yanis Antiste yang menjadi buruan Sassolo Genduka Di Marcio turut menambahkan bahwa skema peminjaman tanpa adanya opsi pembelian permanen kemungkinan besar akan menjadi formula untuk memfasilitasi kesepakatan Selanjutnya ada informasi terbaru terkait Alessandro Plizzari Menurut laporan Sky Sports, seperti dikutip dari Milan News, Rossoneri telah memutuskan untuk melepas keeper 22 tahun itu secara permanen ke Pescara Keeper jebolan Akademi Milan itu tidak pernah berhasil membuat penampilan senior untuk Milan Ia lebih banyak menghabiskan waktunya bermain sebagai pemain pinjaman di klub lain Musim lalu ia bermain untuk Lece, tetapi hanya memainkan tiga pertandingan Kepindahannya ke Lece terjadi pada bursa transfer Januari lalu setelah ia harus menghabiskan paru pertama musim 2021-2022 untuk pulih dari cedera lutut Itu juga menjadi masa peminjaman kesekian kalinya bagi Plizzari setelah sebelumnya bermain untuk Ternana, Livorno, dan Regina Dan sekarang ia akan turun level ke seri C bersama Pescara Selanjutnya beberapa kabar menarik telah bermunculan di berbagai media yang menggambarkan seperti apa situasi terbaru yang mengelilingi rumor transfer Carlos de Katelar Pemain berbakat Belgia itu terus dikaitkan dengan kepindahannya menuju Milan Tetapi fakta bahwa Leeds United juga terus berusaha mengamankan tanda tangannya Membuat Milan sampai saat ini pun mendapat lampu hijau untuk menyegal kesepakatan terhadap de Katelar Tetapi sebuah laporan yang diterbitkan di Deli Express baru-baru ini sepertinya sedikit membawa angin segar bagi Milan Karena Leeds United dikabarkan semakin dekat untuk menyegal kesepakatan untuk striker PSG Arnon Kalimendo Dan menurut laporan tersebut, Kalimendo pada dasarnya adalah opsi alternatif Leeds United untuk de Katelar Ini bisa menjadi kabar baik bagi Milan karena dengan kedatangan Kalimendo Leeds bisa saja memutuskan untuk menarik diri dari perburuan dan membiarkan Milan bergerak sendiri untuk mengontrak de Katelar Meskipun begitu, hambatan terbesar Milan pada dasarnya berada pada titik di mana masih ada jarak antara penawaran dan permintaan Milan dikabarkan tidak bersedia menaikkan tawaran yang lebih tinggi lagi dari tawaran terakhir mereka yang berada di angka 30 juta euro ditambah bonus 2 juta euro Sementara klub Bruges bersih keras meminta 35 juta euro Tetapi Milan telah memberikan tekanan terhadap proses negosiasi karena mereka telah memberikan tenggat waktu kepada klub Bruges untuk merespon tawaran mereka Sementara itu, untuk menyikap pilih kaliku transfer Carlos de Katelar Pelatih klub Bruges, Carl Hopkins, memutuskan untuk tidak memasukkan nama de Katelar Di dalam skuad dalam pertandingan perdana Jepiler Pro League musim ini Saat mereka bertandang ke markas ESV Sulte Wargem Tutasport melaporkan bahwa hal itu atas permintaan pribadi dari Carlos de Katelar Dan ini mungkin bisa digambarkan bahwa sang pemain saat ini sudah benar-benar siap untuk memulai petulangan barunya di klub lain Dengan Milan siap menyambut kedatangannya Kabar selanjutnya masih terkait transfer de Katelar Tetapi kali ini situasi transfer untuk pemain Belgia itu akan sangat mempengaruhi rencana Milan Untuk mendaratkan seorang back tengah baru di bursa transfer musim panas ini Korea Delosport melaporkan bahwa dua profil panas saat ini adalah Yapetan Gangga dari Tottenham Dan Ivan Dika back tengah Entra Frankfurt Tetapi ide Milan sehubungan skema transfer untuk kedua pemain ini sangat berbeda dalam sudut pandang anggaran Sumber tersebut menulis bahwa jika Milan berhasil menyelesaikan kesepakatan dekat telar Maka Milan diproyeksikan akan menghabiskan 60% dari total anggaran yang mereka miliki di bursa transfer musim panas ini Yang diakini tidak lebih dari 50 juta euro Itulah mengapa mereka membutuhkan seorang back tengah yang bisa didatangkan dengan status pinjaman awal dengan opsi pembelian Dan dalam konteks ini Yapetan Gangga adalah profil terdepan Mengingat telah ada pembicaraan resmi antara Paul Maldini dan Direktur Tottenham Fabio Paratici beberapa waktu lalu Tetapi jika Milan pada akhirnya gagal mendaratkan dekat telar Dan profil alternatif seperti Hakim Sih dari Chelsea yang bisa datang dengan status pinjaman plus opsi pembelian Maka Milan bisa melakukan investasi besar untuk seorang back tengah Oleh karena itu ada potensi untuk mencoba memboyong event dika dari Entra Frankfurt Back tengah 22 tahun tersebut terikat kontrak dengan Frankfurt sampai 30 Juni 2023 Dan menurut laporan Bild, Milan telah membangun kontak dengan Frankfurt Dimana klub Bundesliga itu mematok mahar senilai 20 juta euro untuk sang pemain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!